Sampai jumpa di video selanjutnya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat setidaknya hingga 14 Januari telah terjadi 191 kali erupsi pada Gunung Api Jenis Trato tersebut. Petugas Post Pengamatan Gunung Marapi Ahmad Rifandi menjelaskan, data terbaru menunjukkan setidaknya telah terjadi 14 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu berkisar 300 hingga 600 meter, dimana selama 8 hari ini erupsi tertinggi bercapai 35 kali pada Senin 9 Januari dengan kolom abu tertinggi terjadi pada Kamis 12 Januari setinggi 1000 meter. Untuk aktivitas pun sebenarnya masih fluktuatif dan dilihat dari pergerakan kegempaan itu masih cukup tinggi karena masih terekamnya tremor yang menandakan pergerakan magma itu masih terjadi. Itu berapa bang? Untuk pergerakan, oh itunya dari 0,5 sampai 2 mm. Ahmad Rifandi menambahkan hingga saat ini status Gunung Marapi ini masih ditetapkan waspada atau level 2, sehingga aktivitas apapun pada radius 3 km tidak diizinkan. Sebab dalam radius tersebut kemungkinan terjadinya lontaran batuan prioklastik serta hujan abu akan terjadi, sehingga bisa sangat membayakan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.